Halo teman-teman semat Kali ini kita membahas tentang Alat berat konstruksi terowongan Terowongan adalah Sebuah tembusan di bawah permukaan tanah Atau gunung yang memiliki panjang minimal 150 meter Yang lebih pendek dari itu Lebih disebut dengan underpass Berikut ini jenis-jenis alat berat konstruksi terowongan Scraper Yaitu alat gali tanah yang mampu melakukan 3 tugas sekaligus Memuat, mengangkut, dan membongkar muatan Scraper mirip dengan truk biasa Yang membedakannya Bak bawah scraper dapat diturunkan dengan ujungnya berbentuk seperti bilah Saat scraper bergerak maju Bila akan menggaruk tanah mirip cara peceskop Tanah garukan ini langsung ditampung dalam bak Scraper juga dapat digunakan sebagai alat pengangkut Untuk jarak yang relatif jauh 2000 meter pada tanah datar dengan penggerak roda bank Bucket wheel excavator Alat ini paling efektif digunakan di tanah lembek Yang tidak banyak mengandung batuan keras Komponen utama bucket wheel excavator adalah Roda berputar besar yang dipasang pada sebuah lengan rak sasa Di ujung roda ini kemudian dipasangi semacam ember besi Dengan gigi-gigi logam di pinggiran baket Yang berguna untuk menggali tanah Tunnel Boring Machine Tunnel Boring Machine Tunnel Boring Machine Dilengkapi dengan mata bor yang kesebar di permukaan kepala Kepala bor yang berbentuk silinder ini Kemudian berputar dan menggerus batuan Karena bentuk mesin yang menyerupai silinder Permukaan terowongan yang terbentuk menjadi seperti lingkaran Jack leg drill Alat ini digunakan untuk membuat terowongan jalan raya Pertambangan Maupun proyek bawa tanah lainnya Mesin ini umumnya digunakan untuk mengebor batuan keras Kaki hidrolik memungkinkan operator Melakukan pengeboran dalam berbagai sudut Tunnel Road Header Yaitu mesin berteknologi tinggi Yang bertugas untuk membantu memecahkan batu-batu besar Untuk konsursi bangunan atau galian Penggunaannya sangat efektif dipakai pada pembangunan terowongan Jalan raya Dam air Melibas berbagai bebatuan gunung Tanpa menggunakan bom atau peledak Sehingga dan sangat aman bagi lingkungan Scraper Conveyor Merupakan conveyor yang sederhana dan paling murah Di antara jenis-jenis conveyor lainnya Conveyor ini berfungsi untuk memindahkan Mendorong hingga menyalurkan material Atau barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya Terima kasih sudah menonton videonya Terima kasih sudah menonton!